Eh, keren banget. Kok bisa sih? Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Saya Ibtu Restu Indra Pamungkas. Saat ini saya bertugas sebagai staff NTMC Polri. Menjadi polisi merupakan kebanggaan buat saya, karena saya bisa melayani masyarakat sesuai kata hati saya, dan Alhamdulillah saya bisa memujudkan cita-cita saya. Nama saya Isda Sisral Kisina. Saat ini saya bertugas di NTMC Polri. Menjadi polan merupakan kebanggaan bagi saya dan keluarga saya. Nama saya Ibtu Sabila, bertugas di NTMC Polri. Menjadi polan adalah panggilan hati nurani, dan tugas polisi itu sangat mulia, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Pak Indra, apa kabar? Bu Siska, Bu Sabila, Pak Indra, saya mau nanya-nanya tentang National Traffic Management Control. Betul ya? Center. Center. Oke. Pentingnya apa untuk selalu lintas di Jakarta dan di negara ini? Untuk NTMC ini tentu sangat penting ya. Khususnya untuk saat ini teknologi sangat dibutuhkan di segala sisi. Khususnya saat ini di lalu lintas, tentu NTMC ini membantu masyarakat untuk mengetahui bagaimana situasi arsor lintas yang ingin mereka ketahui. Kita bantu dari sini dengan pantauan CCTV dan aplikasi-aplikasi lainnya. Kalau Pak Indra sendiri, tugasnya di sini apa? Ya, saya di sini bagian staff untuk pendukung dari operasional NTMC. Dan kita selalu pantau sistem yang berjalan agar selalu prima, selalu siap pakai, dan tidak sampai terjadi gangguan sistem sehingga mempengaruhi pelayanan masyarakat. Oke, kalau Bu Siska dan Bu Sabila, di sini tugasnya apa? Sebagai presenter NTMC, kok. Oh, oke. Sekarang saya mau tanya Pak Indra lagi. Boleh tahu nggak, Rins umur berapa? Tiba-tiba ada panggilan untuk menjadi seorang polisi seperti Bapak. Mungkin 16 tahun ya. 16 tahun ya? Kalau Bu Siska dari Rins umur? 10 tahun. 10 tahun. Kalau Bu Sabila? Ya, dari SD ya. 10-11 gitu. Oh, oke. Kesimpulannya sederhana. Dari 16 sampai 11 dari Pak Indra, Bu Siska, Bu Sabila, ada faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan panggilan hidupnya menjadi seperti apa. Berbicara mengenai pengaruh atau influence, saya sudah mendesain sebuah eksperimen yang mungkin bisa direlate dengan tugasnya Bapak sama Ibu di sini. Bisa naik ke atas ini. Ketika diajak eksperimen sama Mas Romy, saya sempat mikir, ini mau diapain? Eksperimen ini mengenai penempatan patroli tapi hanya imajinasi. Saya punya tiga zona. Tapi sebelumnya saya ingin tahu nama panggilannya waktu kecil itu kalau Pak Indra itu siapa sih? Saat Mas Romy menanyakan nama kecil saya, ya tentu saya bertanya, mau buat apa gitu ya? Cuma saya juga bingung akhirnya nama kecil saya siapa. Apa ya lupa ya? Ade apa? Ade ya? Ade ya. Nah ini name tagnya buat Pak Indra. Romy nanyain nama kecil, mikir lagi nih, loh mau ngapain lagi nih selanjutnya? Nah sekarang Pak Indra, Ibu Siska, Rusabila, ada tiga kursi, ada tiga individu, dan ada tiga amplop. Saya minta di mix aja, di mix, berikan ke Ibu Siska. Ya saya juga sama pertama kali dikasih amplop kan random kan, saya juga sempat bingung nih isinya apa, dan hubungannya sama yang tadi dikasih tulis nama kecil itu apa. Nah sekarang Pak Indra, ada tiga kursi, ini adalah tiga zona patroli imajinasi saya. Duduki salah satu, duduk yang mana? Di pinggirnya nih. Silahkan duduk. Bu Siska, sisa dua. Dan yang terakhir mau gak mau adalah Bu Bea, silahkan duduk. Sebelum saya lanjutkan, kalau lihat di balik situ, di meja, itu adalah target saya. Di meja sana? Oke, ada amplop kuning ya. Itu adalah target saya. Oke, untuk Anda bertiga, saya ingin Anda bertukar tempat dengan satu dengan yang lainnya, dan saat bertukar tempat, Anda boleh bertukar amplop atau tidak sama sekali keputusannya di tangan Anda? Sekarang mulai. Silahkan. Tukar amplop atau terserah? Tidak, tidak. Oh, gak tukar. Oke, silahkan duduk di sini. Oke. Nah sekarang, Bu Bea, Bu Syabilah, dan Bu Siska, saya ingin Anda berdua bertukar tempat. Saat bertukar tempat, keputusannya sekarang di Bu Siska. Tukar amplop ya. Bu Bea, keputusannya di tangan Anda, Anda boleh bertukar amplop dengan Bu Siska atau tidak, sama sekali. Tukar lagi amplopnya. Pertama, tukaran kursi. Saya ingin tukaran amplop, tapi pengen tanya gak mau kan. Jadi saya pindah. Setelah segideran saya sama Syabilah, saya tukaran amplop sama dia kan, tapi ditukar lagi. Ini bisa berhasil, bisa gagal. Sekarang, tangan kanannya yang memegang amplopnya, diangkat yang tinggi. Ya, tangan kirinya julurkan ke depan. Ini dipegang, jangan dibuka dulu. Ya, jangan dibuka dulu. Saat Mas Romy meminta untuk tidak membuka amplop, ya tentu kita berpikir, ya ini isinya apa gitu ya. Yes. Jangan dibuka dulu. Nah, bahasa internasional adalah bahasa simbol atau gambar, atau bahasa tubuh, atau non-verbal communication. Nah, ada ratusan rambu-rambu lalu lintas. Semuanya menggunakan warna dan bahasa simbol untuk mengkomunikasikan siapapun pengemudinya, apapun bahasanya, agar kalau melihat rambu tersebut, bisa memahami. Nah, saya sudah bersusah payah mencari tiga rambu-rambu. Saya juga sempat bingung, ini ada tiga kan. Katanya rambu-rambu, tapi gak tahu sih rambu-rambunya rambu-rambu apa, gitu kan. Pak Adek, Pak Indra, tolong dibuka, Bapak mendapatkan rambu apa. Tunjukkan ke pemirsa di rumah, itu artinya apa, Pak? Rambu untuk menyeberang. Menyeberang, ya. Bu, Icah, itu rambu apa? Artinya? Boleh parkir, ya. Bu, Bea, rambu apa itu? Itu zona yang boleh untuk berkemah, ya. Di awal sebelum melakukan itu semua, saya sudah menempatkan amplop di belakang sana, ya. Saya ambil dulu amplopnya. Ini adalah target saya. Dan ini sudah saya segel, dan di awal sudah ada di meja yang ada di belakang anda. Oke, di dalamnya ada target saya. Ternyata pas Mas Romy buka amplop besar, itu sama persis tempat duduk kita dan rambu-rambu kita. Aneh banget. Tentu itu suatu, apa ya, hebatlah. Sekarang, berdiri di belakang kursi di tempat anda bertiga duduk. Silahkan. Ingat di awal, anda boleh menempatkan kursi yang mana saja, kemudian anda boleh menukar ampul dengan siapa saja. Hasil lahir aja, Cok. Cuma tiga kombinasinya, betul ya. Untuk itu, saya tambah tiga variabel yang berbeda. Tolong ambil nemtek anda, Pak Ade, Bu Ica, Bu Beak, dibuka. Di dalam nemteknya ada sesuatu, anda buka. Di sini? Ya, di dalamnya. Tunjukkan ke pemirsa di rumah, di tangan yang kiri dan tangan yang kanan. Sama-sama-sama. Tiga kali tiga. Ingat di awal, anda bertiga boleh menempati kursi yang mana saja. Anda boleh memilih yang plop yang mana saja, anda bisa mendapatkan nemtek yang mana saja. Tapi entah mengapa posisinya seperti tadi hasil lahirnya, betul ya. Sebetulnya enggak kebetulan? Perhatikan di sini. Lihat, ternyata di kursi pun gambarnya sama, ya tentu menambah rasa kaget saya. Ternyata ya, ya makromnya tidak bisa diremehkan lah. Memang bisa menentukan prediksi apa yang kita terima. Cokan? Mungkin anda yang di rumah dan anda bertiga masih tidak percaya bahwa ini semua nyala eksperimen mengenai non-verbal communication dan body language reading. Untuk itu, saya eksperimen lagi eksperimennya menjadi lebih banyak lagi. Jadi, pikirkan satu kata dalam bahasa Indonesia. Di tahun ketiga, saat saya begini, ucapkan yang keras kata tersebut apa. Di tahun ketiga ya, siap ya? Siap? Harus kompak. Satu, dua, tiga. Apa? Bukan, bukan. Katanya diucapkan. Satu, dua, tiga. Apa? Iya, kata yang diucapkan. Apa? Kok bisa? Sebelah kiri sama sebelah kanan saya juga berpikiran sama dan menyebutkan kata apa. Anda bertiga berpikir, oh katanya apa? Bukan hanya balik ke saya gitu, apa. Dari banyak kata dalam bahasa Indonesia, anda memikirkan kata apa. Ingat di amplot ini, kalau anda perhatikan di sini, ini adalah kata yang sama yang diarahkan dari awal. Bagaimana caranya saya dapat mengarahkan kata apa? Manusia memiliki lima panca indera. Visual, auditory, kinesthetik, gustatory, dan olfactory. Karena para poluan dan polisi tersebut lebih dominan indera visualnya, otomatis untuk mengarahkan mereka dan mempengaruhi pilihan mereka terhadap amplop-amplop yang mereka pegang, saya harus menggunakan bahasa visual. Caranya dengan menggunakan bahasa tubuh dan mengarahkan mereka untuk memilih amplop yang tepat, sesuai dengan yang saya inginkan. Lalu, bagaimana mereka bertiga dapat secara tepat memilih kata yang sama? Kalau anda perhatikan di sini, ketiga rambut tersebut, jika dibaca pelan-pelan, akan menyerupai layout dari huruf A, huruf P, dan huruf A. Secara tidak langsung, saya mempengaruhi penglihatan mereka untuk menyebutkan dan menciptakan kata apa. Pak Indrahat, thank you. Sudah bereksperimen dengan saya, Bu Siska, Bu Bea. Tetap menyaksikan Lintas Iman.